apakah baik untuk perbutut ciker atau perbutut cacat keuntungannya kalau kita bisa memelihara burung itu kita keuntungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wati Cukreng yang selalu mengajak binau bareng untuk di kesempatan kali ini Wati Cukreng mau menanggapi ya ada beberapa pertanyaan itu ada yang bertanya tentang apakah baik untuk perbutut ciker atau perbutut cacat kan ada yang juga yang bertanya tentang Hai baik enggak memelihara burung perbutut yang cacat atau tiker nah nah gini ya Tuhan kawan-kawan yang langsung aja kalau untuk memelihara burung perbutut ciker nah ini jika itu kakinya yang apa jari-jarinya itu ciker atau apa ya cacat dari lahirnya nah dari lahirnya dan burung cacat itu enggak hanya ciker ada yang disebutkan eh apa namanya itu paku bumi paku bumi itu burung itu perkutut yang tidak ada jaringnya jadi kakinya itu cuma kakinya kenyangnya nah itu ya dan itu ya ada namanya patok bankrong Nah itu ada juga yang namanya patok bankrong atau ada yang nyebutnya itu paku bumi juga ada terus apa ya yang namanya aja yaitulah yang namanya yang intinya itu perbututnya itu cacat cacat di kaki terutama nah dan untuk keistimewaannya apa dan ataukah baik dipelihara dan untuk burung perbutut yang seperti itu kalau kawan-kawan yang suka dengan keunikanya itu burung itu sebetulnya baik dipelihara karena energinya juga energi positif dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan seperti itu seperti halnya manusia atau hewan-hewan yang lain itu juga pasti ada yang namanya kecacatan nah ini nanti ada apa ya keistimewaan ya untuk keuntungan nanti kalau bisa memelihara jadi sitep ini untuk penjeberanya penjeberanya jadi kalau mau burung perkutut yang cacat itu apakah baik dipelihara itu baik baik dipelihara itu juga orang atau kita itu beda-beda ada yang senang ada yang tidak Nah kenapa kau baik dipelihara karena kalau memelihara burung perkutut yang cacat ataukah hewan-hewan yang lain itu sangat bagus sangat apa ya istimewaannya itu melebihi yang lain kenapa karena kita seperti halnya kita merawat makhluk yang tidak berdaya ini nanti ada hubungannya dengan menolong nah kita seperti ada kita kalau menolong orang nah itu kita ambil filosofinya disitu kalau kita bisa menolong orang dengan puluh ikhlas dengan hati ini benar-benar kulus menolongnya itu pakai ada imbal baliknya pahala dapat nanti rezeki mengikuti nah ini di garis bawah ya kan kan ini harus diperhatikan kalau kita menolong orang atau menolong sesama sesama mahklu Allah SWT sesama mahklu Tuhan sayang pencipta Hai apalagi yang ditolong itu yang perlu ditolong atau yang butuh pertolongan atau yang namanya yang tadi kita bahas kecatatan kalau kita menolong Insya Allah pasti jadi dapat timbal baliknya timbal balik rezeki atau ya dibilangnya pahala juga dapat rezeki juga mengikuti yang begitu bahasanya nah kurang lebihnya itu untuk kantornya jadi apakah baik ya baik karena rezeki saya karena energinya itu energi positif hanya saja fisiknya yang seperti itu kalau kita merawatnya baik atau tulus hati itu pasti dapatnya ya seperti itu seperti halnya kita menolong sesama yang butuh pertolongan apalagi merawat hewan yang kacat yang tidak bisa mandiri bahkan gitu nah terlebihnya dengan kawan-kawan ya bisa dipahami kalau keistimewaannya itu apa itu keistimewaannya burungnya itu unik burungnya itu ibaratkan kalau yang tikr kok bisa jalan dan burungnya nah itu kakinya hanya satu atau tidak punya jari kok bisa jalan nah keistimewaannya disitu ada keunikan tersendiri nah terus untuk keuntungannya keuntungannya kalau kita bisa memelihara burung itu kita keuntungannya karena satu bisa dapat pahala keduanya dapat rezeki itu sudah mengikuti karena apa ya kita dari perilaku kita karena kita menolong sesama makhluk Tuhan yang butuh pertolongan karena makhluk Allah atau makhluk Tuhan semacam pencipta itu dan tidak hanya manusia semuanya makhluk hidup ya termasuk hewan termasuk tumbuh-tumbuhan itu semuanya penciptaan awal-awal yang perlu kita bantu nah begitu nah kita saling membutuhkan itu ya kawan-kawan yang jadi saya ulang kembali pertanyaan dari kawan-kawan yang apakah burung ciker itu baik dipelihara sangat bagus bagi yang punya apa ya namanya ketuk terketuk hatinya itu dengan catatan burungnya itu cacat dari lahirnya tapi kalau ciker biasanya memang dari lahirnya ya ya semuanya yang namanya cacat ya baik walaupun itu di alamnya ataukah entah digigit ular atau bagaimana atau digigit hewan lain tahu-tahu putus itu juga sama itu juga termasuk tertutup yang sudah cacat itu digihara baik atau kalau nggak ya baik untuk filosofinya seperti tadi kita bisa membantu yang membutuhkan seperti halnya seperti itu kita membantu kepada orang yang membutuhkan bukan tahu sendiri bukan kawan dapatnya apa Nah kalau membeli kalau menolongnya dengan puluh hati itu pasti dapat seperti itu dapat pahala dapat kalau tercekil nanti mengikuti kan begitu bahasanya pekan kan mudah-mudahan dipahami ya pekan kan mungkin saya akhiri dulu kalau ada kata-kata kurang berkenan prihati saya mohon maaf kalau ada yang mau berserang kritik ataukah mau menambahi dan kalau ada yang saya sampaikan ini salah ya mohon di koreksi dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh